Intro Setidaknya ada dua alasan mendasar kenapa kami membangun handbound glass dikombinasikan dengan fine dining restaurant. Kami adalah orang seni, sehingga kami sangat senang bila bisnis kami juga berkaitan dengan seni. Dunia kuliner adalah dunia yang persaingannya sangat ketat. Kita jual produk yang tidak dijual oleh kompetitor lain. Jadi secara teknis ketika kami menggabungkan dua konsep ini maka kami menjadi satu-satunya restoran di Southeast Asia dengan konsep handbound glass dan South American cuisine dengan konsep casual fine dining. Kamu tetap bisa berkunjung ke glasswork kita di mana kamu bisa melihat live demo bagaimana sih cara membuat berbagai jenis seni kaca yang sangat menarik dan tentunya dimulai dari yang paling muda sampai yang paling sulit bersama artis yang langsung Nathan Mahawi. Jadi peresan itu core-nya di dalam sini, di dalam workshopnya. Jadi dari pertama kali kita bikin ide bikin peresan ini kita mulai dari dalam workshopnya baru kita menjalar keluar ke dining space-nya. Nama peresan sendiri itu juga diambil dari istilah di dalam kaca. Jadi kalau misalnya mau dibikin arti, ya peresan sendiri artinya kayak the beginning of everything gitu. tapi yang pasti dikonsumsi orang kan F&B. F&B industry di Indo pasti dicari dan orang Indo culture-nya ya kepo culture. Jadi mereka butuh sesuatu experience yang di mana mereka bisa makan dan experience sesuatu yang bukan cuma makan doang. Karena orang Indo kan sukanya nonton. Tapi kalau misalnya nonton open kitchen ya udah banyak, nonton open bar juga udah banyak. Jadi kita mau ngehadirin sesuatu yang lebih exciting lagi. Makanya kita bikin area ini tuh kemanapun kalian ngeliat, semuanya ada entertainment. Saya udah bikin dua jenis kelas. Ada kelas yang bikin patung-patung kecil kayak yang di sana. Sama ada kelas yang bikin kaca tiup. Kaca tiup itu bikin kayak gelas, pas bunga, segala jenis kaca yang dalamnya hollow. Kelasnya sendiri, saya sendiri ngajar. Jadi satu sesi itu empat jam. Dari jam satu sampai jam lima, kelasnya adanya di hari Jumat sampai hari Minggu. Sumarekan adalah afluent area with high density of students, young professionals, and entrepreneurs. Jadi mereka adalah target market dari Parisen. Ketika kita mengetahui bahwa Sumarekan memiliki kriteria-kriteria tersebut, maka Sumarekan adalah tempat yang sangat tepat untuk Parisen berdiri. Kami melakukan survei setidaknya di tiga lokasi lain yang sangat mirip dengan Sumarekan Serpong. Tapi pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada Sumarekan Serpong karena Sumarekan Serpong memiliki lokasi yang sangat-sangat strategis dan semua fasilitas yang kami butuhkan untuk pendirikan bisnis ada di Sumarekan Serpong. Pengunjung kita tidak hanya datang dari area Sumarekan Serpong, tapi juga datang dari area sekitarnya, juga dari Jakarta. Dan secara general, Sumarekan adalah perusahaan developer yang sangat besar. Tentunya perusahaan developer yang besar sudah memiliki trust yang sangat tinggi di mata publik. Jadi ketika kami dipromosikan oleh Sumarekan Serpong, itu merupakan suatu hal yang sangat positif untuk perusahaan dan saya yakin sangat impactful. Oke, di bulan Desember ini Parison punya beberapa hal menarik buat kamu. Yang pertama adalah Parison, satu-satunya koktel bar di Indonesia di mana kamu bisa modify your own cocktail. Even if it's not on the menu, you can still order it and our bartenders or our bar manager will be very happy to make it for you. Kemudian yang kedua ada Winderland promo di mana kamu bisa menikmati berbagai wine yang enak banget. Amazing wines with special price. Kemudian ada Free Flow promo. Christmas dinner, sekedar kumpul sama teman-teman atau keluarga. Kami tunggu kehadiran kamu di Parison Sumarekan Serpong. Sumarekan Serpong. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.